Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semuanya Jumpa lagi dengan saya di channel teknisi lama Yang akan membahas cara dan tutorial seputar dunia elektronik dari barang-barang bekas Nah oke baiklah teman-teman semuanya Kali ini saya akan memberikan tutorial kepada teman-teman semua Cara membuat power supply untuk mesin bor mini yang seperti ini Disini saya menggunakan dinamo tipe LS775 sebagai penggeraknya Sedangkan untuk kepala bornya Disini saya menggunakan kepala bor yang saya buat sendiri dari barang-barang bekas Nah disini sudah terpasang saklar dan relay Supaya kita bisa mengatur untuk putaran kiri dan kanannya Nah bagi teman-teman yang ingin membuat bor mini yang seperti ini Silahkan teman-teman simak saja video tutorial yang sudah saya bagikan di beberapa hari yang lalu Nah untuk trapo nya disini saya menggunakan trapo konvensional yang seperti ini Supaya lebih jelas simak terus tutorialnya berikut ini Tapi sebelum kita lanjut teman-teman jangan lupa untuk tekan selalu tombol like dan subscribe Dan tekan tanda lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari channel teknisi lama Oke baiklah teman-teman semuanya Sekarang mari kita lanjut untuk membuat power supply nya Menggunakan trapo konvensional yang seperti ini Sebagai sumber dayanya Untuk menghidupkan sebuah mesin bor mini dari dinamo LS775 Nah untuk bahan-bahannya yang kita butuhkan adalah Satu buah kabel stacker atau kabel listrik Yang akan kita hubungkan ke bagian pin trapo nya Supaya nanti bisa terhubung ke arus PLN Nah sedangkan cara pemasangannya itu sangat simple sekali Sangat mudah sekali Kita tinggal hubungkan 0V dengan 220V Menyesuaikan dengan arus PLN yang ada di negara kita Nah jadi pinnya jangan sampai salah ya teman-teman Kita gunakan disini 0V dengan 220V Oke sekarang kita lanjut untuk menghubungkannya atau menyoldernya Oke teman-teman ini sudah selesai kita solder Sekarang mari kita cari bagian outputnya Disini ada tertulis CT atau center top Tegangan 25 dan 32 Dan selanjutnya di bagian sini ada 40, 45 Di sebelahnya juga sama Jadi disini tidak ada tegangan 12V ya teman-teman Sedangkan untuk dinamonya membutuhkan tegangan 12V Nah supaya dinamo ini bisa bekerja di 12V tentunya Trafo ini akan kita rubah atau kita ambil bagian 12Vnya Nah untuk caranya bagaimana? Itu sangat mudah sekali teman-teman Sekarang mari saya coba hitungkan menggunakan kalkulator Supaya teman-teman juga bisa menghitungnya Nah yang pertama kita akan hitung bagian tegangan 32V dengan 25V Kita cari antaranya disitu selisihnya ada berapa V Jadi caranya tinggal kita kurangi saja 32V kita kurangi 25V Sama dengan Ya disini 7V ya teman-teman Antaranya atau selisihnya 25 dengan 32V adalah 7V Jadi ini masih belum cukup Atau masih separohnya Jadi kita akan coba yang lain Disini kita ambil 40 dengan 32V 40V dikurangi 32V Ya disini terdapat hasil 8V ya teman-teman Lebih besar dari yang tadi Namun ini masih belum cukup Sekarang kita coba ke tegangan yang lain Kita coba disini tegangan 45 dengan 32V 45V dikurangi 32V Sama dengan Nah disini terdapat 13V teman-teman Jadi ini sudah cukup Atau bahkan sudah lebih 1V Untuk menghidupkan dinamo DCnya Nah jadi kita gunakan disini 45V dikurangi 32V Sama dengan 13V Oke Ini adalah tegangan yang bagus Sama seperti sebuah baterai kering Oke sekarang kita akan coba Langsung menghubungkannya Nah disini untuk Ban berikutnya teman-teman Siapkan 1 buah dioda yang seperti ini Ini adalah dioda kiprok Atau dioda kotak Nah untuk pinnya Di bagian sini positif Ini bagian belakang negatif Ini bagian pinggir-pinggir Adalah bagian input AC Jadi jangan sampai terbalik Positif, negatif dan AC Oke sekarang mari kita langsung pasang Di trafonya Ya jadi kita sambungkan Ke bagian output tegangan 45V Nah seperti ini Oke ini sudah tersambung Sekarang tinggal kita hubungkan lagi Pin yang satunya Pin input ACnya Jadi jangan sampai salah Sebelah sini adalah Output positif Dan yang sini adalah Bagian input AC Kita sambung ke bagian tegangan 32V Menggunakan kawat Yang seperti ini Supaya teman-teman Bisa paham Bisa tahu cara membuatnya Teman-teman simak terus Tutorialnya Sampai selesai Oke teman-teman Oke teman-teman ini sudah selesai Saya solder Dan hasilnya menjadi seperti ini Sekarang teman-teman Siapkan satu buah Elko Disini saya menggunakan 50V 4700uF Ya kita sambungkan Di bagian output Diodanya Oke teman-teman semua Ini sudah selesai Hanya membutuhkan Tiga buah komponen saja Kita sudah bisa membuat Power supply Untuk mesin board mini kita Ya meskipun Di trafo ini Tidak ada tegangan 12V Nah disini Bagian inputnya Sudah kita pasangkan kabel Jadi ini sudah bisa Berfungsi teman-teman Selanjutnya Tinggal kita pasangkan Kabel output Oke baiklah teman-teman semua Inilah dia Power supply Yang kita buat sendiri Dan ini sudah selesai Dan disini sudah kita pasangkan Kabel output Jadi sekarang Tinggal kita lakukan Uji coba Nah tadinya Di trafo ini Tidak ada tegangan 12V Namun karena kita Pintar menghitungnya Jadi kita bisa mendapatkan Tegangan 12V Sesuai keinginan kita Dan di belakangnya Disini sudah kita pasangkan Kabel stacker AC Dan ini sudah siap Untuk kita lakukan Uji coba Sekarang kita berikan Tegangan 12V Di bagian inputnya Oke seperti ini Nah sekarang Tinggal kita cek Bagian outputnya Disini saya akan Uji coba Menggunakan Satu buah kabel Yang seperti ini Saya akan Jumper ya teman-teman Kita akan Cosletkan Untuk melihat Untuk melihat Tegangannya Nah Ini terlihat Percikan apinya Sangat kuat sekali Ini mengindikasikan Bahwa tegangan Sudah keluar Kita coba Sekali lagi Ya Ini tegangannya Sangat kuat sekali Pertanyaannya Apakah ini Nyetrum Tentu tidak Teman-teman Karena ini sudah Outputnya Sudah DC Nah sekarang Mari kita coba Di mesin bornya Oke Kita coba Onkan sekarang Kita lihat Untuk hasil Atau kekuatan RPM nya Iya Ini sangat Kencang sekali Ya teman-teman Kita coba lagi Oke Ini sangat Mantap sekali Saya coba Untuk cabut Stakernya Apakah Ya Tentu mati Teman-teman Karena tidak ada Tegangan dari PLN Oke Ini mantap Sekali Teman-teman Oke Jadi sekarang Tinyal kita pasangkan Matabor Lalu kita uji coba Oke teman-teman Sekarang kita akan coba Untuk melubangi Satu buah Plat aluminium Mari kita lihat Hasilnya Bersama-sama Oke teman-teman Semua Seperti itulah Tadi hasilnya Semoga teman-teman Suka dengan video ini Dan semoga video ini Bermanfaat Jangan lupa Untuk bantu Tekan tombol like Dan subscribe Terima kasih Terima kasih Terima kasih sub indo by broth3rmax